Intro Selamat sore para netizen dimanapun kita berada Salam inspirasi, salam inspirasi bagi kita semua Agak menarik juga ternyata ya Ada apa begitu? Kok survei-survei seperti ini ya Pak Ganjar tinggi sekali Padahal lihat prestasinya apa Jangan-jangan para Bazar dan Jaibong sudah menuliskan di beberapa komentar Atau jangan-jangan yang disurvi Jawa Tengah Ya bisa jadi seperti itu Ini survei Capres Populi Polis Center Ganjar teratas Disusul Prabowo dan Anies Baswedan Ya inilah 3 calon ini yang kemudian saya kira menjadi calon presiden Entah siapa Tapi pada hakikatnya Publik sudah tahu mana yang bisa bekerja dan mana yang tidak Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen Seperti ini ya Ini komentar-komentar netizen saya terpaksa bacakan dari Cebong ya Saya ingin tertawa melihat komentar-komentar Cebong ini Survi terbaru Ganjar naik Oktober 2022 15,8% dan Anies Baswedan yaitu 17,3% ya Dan bahkan ya sekarang Pak Ganjar 9,2% sedangkan Anies Anies ya 10,8% artinya ada penurunan katanya seperti itu Ya kita baca siapa yang punya survei ya Tau sendirilah Pro seperti apa begitu kan Ya Populi Center ini begitu kan Tetapi mari kita bacakan Udah gitu dikatain ini Antek Yahudi Ini banyak sekali Presiden survei ya Presiden survei Di partai-partai tidak ada satupun yang mau melirik Suruh Suruh Deni Seregar saja yang mengusungnya Cebong lagi Halo-halo Ini banyak sekali yang mengkritik mereka Begitu kan Ada apa ya Karena padakinya tidak sesuai dengan kenyataan Relawan-relawan Ganjar banyak yang keluar Terus kemudian Memilih yang lain Akan bergabung ke siapa Ya tentu kepada Pak Anies Baswedan Atau kepada Pak Prabowo Begitu kan Bahkan ya para cebong-cebong hari ini sudah kebakaran jenggot Begitu kan Karena apa? Karena Anies Baswedan Pada hakikatnya survei-survei itu Ya Anies Baswedan yang semakin melejit Begitu kan Bahkan walaupun diserang sana-sini Terus kemudian dicegal berbagai hal Tapi Anies Baswedan dan pendukung-pendukungnya Hanya tertawa aja Begitu kan Itu soal receh bagi Anies Baswedan Kan begitu logikanya Kalau Pak Ganjar elektabilitasnya tinggi Pasti berebut partai untuk menjadikan presiden Tapi malah sebaliknya Dilirik partai aja kagak Apalagi dijadikan capres Si cebong baswed betina jelek ini goblok Logikanya membusuk Wow Jangan sampai begitu ya Jangan rasa ada kebencian terhadap sesama Mari kita bersama-sama begitu Lembaga-lembaga survei-survei ini ya Mursa pribadi tidak kredibel Begitu kan Dalam artian Kalau hanya responannya 1.200 Kan masih banyak sisanya Begitu Kan begitu logika kita Begitu kan Kecuali memang 1 juta ya Di survei Semuanya bisa jadi Seperti itu Hasil survei Abal-abal adalah Hiburannya para buzzer Cebongers Mereka gembira Di atas kepala Kepalsuan nyata Di gudel Cenol ini ya Timah Miskin Nalar Dan nihil Akal sehat Tebar hoax Pelintir berita Sebar kebencian Dan telan kebohongan Itu aja Permainan Primitif Ya kini kritikan keras Kepada buzzer Begitu kan Cebong pada stres Karena Anies Akan jadi presiden Cebong gak bisa tidur Nyenyak saja ya Sejak Anies Siap maju Nyapres Dan banyak partai Mengusung Kalau capres Cebong Sudah unggul Kenapa Cebong Ketakutan ke Anies Setiap detik sibuk Ya Ngetweet Anies Sibuk nyerang Anies Basudan Ya bisa jadi Seperti itu Begitu Karena pada hakikatnya Para buzzer dan cebong Hari ini Atau entah Mau dibayar Atau tidak Pada hakikatnya Dia Suka menyerang Anies Basudan Ada apa Begitu kan Itu logika kita Begitu Kalau tidak mendapatkan apa Mending ya tidur aja Kalau Anies turun Disurfi Ya berbayar Kenapa anjing Manjing-anjing Prabasar Tolol Yang lungi bul ini Ya siang malam Fitnah Anies Ya kenapa Yang digoreng hari ini Adalah habis-habisan Yaitu terkait dengan Utang Anies Basudan Begitu kan Ya pada hakikatnya Ya muncullah Surfi hari ini Begitu kan Tak mampan Begitu Dalam artian Apa namanya Relawan Relawan Anies Basudan Dan pendukung-pendukungnya Tidak pernah gentar sedikit pun Dengan survei-surfi itu Begitu Malah tertawa Begitu kan Apalagi para cebong Yang Apa namanya Yang memberikan statement itu Begitu Tapi mari kita baca Terlebih dahulu Beritanya seperti ini Ini beritanya ya Surfi Capres Populi Center Ganjar teratas Disusul Prabowo Dan Anies Basudan Dikutip dari Lembaga Surfi Populi Center Merilis Surfi Terkait elektabilitas Capres Di 2024 hasilnya Gubernur Jawa Tengah Ganjar Prano Menjadi tokoh paling banyak Dipilih dengan Angka 19,8% Sedangkan Menteri Pertahanan Yaitu Adalah Menyusul Dan Gubernur Jika Jakarta Yaitu Anies Basudan Menyusul Bahkan Bahkan Digelar 2005 Januari Hingga 3 Februari 2003 38 provinsi Di seluruh Indonesia Surfi Menggunakan Metode Acak Bertingkat Atau Mainstage Random Sampling Kalau Yang disurfi Itu adalah 38 provinsi Dengan Respondensial 1200 Berapa Ditinggal KGF Berapa Ya kalau Yang banyak Misalnya Misalnya Si Jawa Timur Diambil 50 Misalnya Jawa Barat Diambil 50 Terus Kemudian Yang lain Diambil 50 Kalau Itu Yang disurfi Hanya Orang-orang Ganjar Ya bisa Saja Disitu Begitu Jadi Yang menang Pasti Ganjar Begitu Ya pada Hakikannya Coba Surfi Dengan Yang lain Begitu Ini Menunjukkan Bahwa Jangan-jangan Anies Basudan Yang menjadi Surfi Trading Paling Tinggi Kemudian Bisa Jadi Dimanipulasikan Seperti Itu Surfi Dikelar Pada Periode 25 Januari 3 Februari 2003 38 Provinsi Surfi Melibatkan 1200 Reseponin 1200 Dimana Begitulah Logikanya 1200 Bahkan Ya Ini Banyak sekali Yang mengkritik Mereka Bahkan Kalau Hanya 1200 Ya Ngapain Juga Begitu Kan Pada Hakikatnya Siapa Yang Harus Kita Dukung Kan Begitu Logika Kita Begitu Ya Pada Hakikannya Dari Tiga Inilah Yang Kemudian Katanya Ganjar Teratas Begitu Tapi Melihat Dari Surfi Surfi Lain Anies Paswedan Paling Tinggi Begitu Dimana Letak Logikanya 1200 Kan Bisa Di Tidak Seberapa Begitu Apalagi Margin Of Error 2,83% Begitu Ini Ganjar 19% Prabowo 17 Anies 10 Joko Widodo 10 Rituan Kami 5 Sandiaga 1 Heritano Kosong Ya Ngapain kita harus Seperti ini Begitu Kan Menurut saya pribadi Jangan-jangan Anies yang menjadi Nomor 1 Kan Begitu Peneliti Populisenter Rafi Pemenang Pemenang Imawan Yang menjelaskan Temuan Menyajikan Menyampaikan Elektabilitas Ganjar Mengalami Peningkatan Angka Yang Cukup Signifikan Jika Dibandingkan Dengan Surfi Yang Dilakukan Sebelumnya Pada Oktober 2022 Dalam Surfi Ini Terlihat Ganjar Panamu Mengalami Peningkatan Angka Yang Cukup Signifikan Yang Sebelumnya Oktober 2012 15,8% Dan Menjadi 19% Kenapa Tidak 90% Sekalian Raffi Menjelaskan Bahwa Terjadi Peningkatan Elektabilitas Peraboh Subianto 17% Dan Iwan Kamil 5% Dan Kini Raffi Memperkirakan Elektabilitas Iwan Kamil Meningkat Saat Dirinya Menyatakan Bergabung Ke Partai Golkar Nah Yang Menarik Disini Karena Tadi Ada Situasi Mungkin Ada Faktor Bergabung RK Kegolkar Sementara Itu Raffi Menguatkan Bahwa Terjadi Penurunan Elektabilitas Anies Baswedan Pasca Tidak Lagi Menjabat Sebagai Gubernur DKI Jakarta Ya Sudah Tahu Sebenarnya Begitu Arahnya Begitu Karena Memang Orang Tidak Bisa Menjabat Elektabilitas Turun Tidak Begitu Jadi Pada Hakikannya Yang Dipasarkan Masyarakat Bukan Orang Tertentu Yang Menilai Masyarakat Buktikan Saja Nanti Setelah Pilpres Dan Anies Sudah Anies Ini Menurun Dan Sebelumnya Oktober 17,3% Februari Menjadi 10% Kenapa Tidak Nol Sekalian Begitu Ya Biar Tidak Tanggung Tanggung Hal Hal Ini Survee 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 Seperti Ini Saya Hanya Tertawa Sekali Saya Melihat Dari Perkataan Pak Mahfud Yang Mengatakan Bahwa Survee Survee Itu Bisa Dibeli Tergantung Siapa Yang Beli Untuk Menaikan Elektabilitas Begitu Namanya Survee 1200 Responden Kecil Begitu Kecuali Memang 1 juta Orang Begitu Kalau 1 juta Orang Baru Baru Saya Agak Sedikit Percaya Begitu Tetapi Kalau Hanya Sedikit 1200 Ya Mah Itu Receh Bagi Kita Begitu Bagi Pendukung Pendukung Anies Basudan Itu Receh Kira Kira Seperti Itu Jadi Bisa Saja Survee Survee Dengan Yang Lain Berbeda Dengan Polling Begitu Mungkin Itu Yang Kami Sampaikan Tonton Channel Hodari Podcast Rakyat Ini Karena Berita Menarik Dan Viral Setiap Harinya Salam Para Netizen Salam Inspirasi Salam Inspirasi Bagi Kita Semua Jangan Lupa Di Subscribe Channel Youtube Hodari Podcast Rakyat Ini